Intro Ya, dan sekarang kita kedatangan seorang guru Yang akan berbagi ilmu dengan kita semua Kita panggil ini dia, Hustazah Lulung Untuk definirannya Ustazah Lulung Mumtazah, pendakwa spesialis rumah tangga dan percintaan Nah, lo sama tau mau tanya sama Ustazah nih, Ustazah Tentang rumah tangga Nah, Ustazah us dulu deh Kita kebetulan ada pertanyaan nih dari manis yang ada di rumah untuk Umi nih Nah, kenapa tuh? Coba kita dengar pertanyaannya apa sih? Assalamualaikum Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana ya, saya pengen banget segera menikah Tapi hati saya selalu kepikiran takut salah milih Jadi saya terlalu selektif Alhasil jomblo terus Gimana sih caranya biar gak ketutupan igun? Biar gak terlalu pemilih tapi bisa memilih yang terbaik Asik Pilihlah aku jadi suamimu Gitu ya Ya pemirsa jadi kalo kita namanya menikah emang bukan kita yang milih Kita mah tinggal minta doang sama Allah Nanti ambilin Allah Artinya apa ya? Istihoroh Kalo kagak mau milih namanya istirahat Bener Ya Jadi kita kudus sholat istihoroh Minta yang terbaik sama Allah Pemirsa kenapa? Kita hanya tugasnya minta Tinggal pengabulannya Allah Begitu loh Jadi jangan kita merasa gue harus milih ya Lo bukan jodoh gue dan gue bukan jodoh lo Gak boleh Karena yang tau yang terbaik adalah Allah subhanahu Lu understand? Lu understand Istihoroh Kalo gak sholat istihrat Kalo ke kamar mandi istinja Iya beda gitu Beda lah gitu Lu masih seneng yuk Iya Ada pertanyaan lagi? Apa lagi? Manis Oke Daws ada mananya gak? Daws Daws mukanya kalo kita gak minum-minum gitu Daws Gondol ya Pencubit rasanya nisih Uus mau nanya gak? Uus kok sedih begitu sih Nanya aja Uus gak pape Biar lagi berat banget Umi Permasalahan hidupnya Gak ben? Ini kayaknya Daws nyaman banget Ini berapaan? Strollernya berapaan ini? Lu tidur sampe tidur tadi Ini yang bermasalahan Daws kan ini memang lagi rame juga Iya bener Cek cok Terus juga Apalagi ini yang ketiga kali Daws gagal Yang ketiga kali Nah apa sih Mi yang bisa disampaikan Untuk bisa Supaya Daws juga tetap semangat gitu Jadi Daws Hei Daws namanya sedih-sedih Sedih itu boleh Tapi jangan berlebihan Biasa aja keles Yang pertama nih Pemirsa yang pertama sih kalo kita namanya Seperti Daws ini Dia insyaallah orang yang sangat kuat Karena apa? Pertama ikhris ala menfauka Dia udah berusaha Berusaha untuk menjadi seseorang yang Oh gue menikah Gue menjadi kehidupan Wastain bila Udah minta tolong sama Allah Ya Allah Tolong dong Tapi ternyata Ternyata apa yang kita minta Pisah lagi Minta Pisah lagi Hempas Datang lagi Hempas Datang lagi Ya udah Karena apa? Karena itu adalah suatu takdir gitu loh Daws Jadi ya udah kita jalanin aja Gak usah kayak susah Ros lo juga pernah kok berpisah Tapi ya seperti itulah Understand? Understand gak? Understand Jangan nangis Woi Jangan nangis Jangan nangis Laper Ada satu lagi pertanyaan dari netizen coba ya Tapi kalo pada mau nanya boleh Mumi ya Ya Pertanyaan lu boleh Bang Wendy cangur Salam Assalamualaikum Mustajah Dan Ideya Andini Di pernikahan saya yang ke-13 tahun ini ada aja kebiasaan suami yang bikin jengkel Tapi kalo ngomel terus ya Takut jadi istri deraka dan takut suami malah jengah sama saya Gimana ya cara ngasih tau pasangan yang baik dan tepat Boleh gak kalo nada kita agak tinggi Boleh gak nada kita agak tinggi kayak Umi kayak gini ya Boleh sih kalo pasangan kita mungkin kurang pendengaran Bentar 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 Apa namanya itu yang nanya siapa Ideya Nambau loh Di mana Di pernikahan saya yang ke-13 tahun ini ada aja kebiasaan suami bikin jengkel Nah kebiasanya apa ya Ini jangan-jangan bini gue nih pake akun bodong nih Emang biasa Bang Wendy ya Kalo kita belum nikah kebiasaan pasangan kita tuh suatu yang kita sukai Iya Eh eh pas kita udah nikah 13 tahun Tadinya itu kita suka jadi gak suka Dulu aja ya Bau badannya kita senang Demen Eh udah nikah bawa amat sih loh Bawa amat sih loh Padahal di dalam suatu anisiasi kita Ini ngapain Terimalah Terimalah apa adanya Ini ngapain Orang lagi Terimalah apa adanya Ngapain Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Ngapain nih Oh ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Tapi guna dipakin popoknya Ini angkat dulu popoknya Terus Mi, terus Mi Jadi pemirsa kalau yang namanya Kita ini menikah Bahwasannya Yang namanya orang itu pasti punya kekurangan Izakaritumuhuna jika kamu benci Sama sesuatu yang menjengkelkan itu Kamu terima, kita juga punya sesuatu yang menjengkelkan Kamu buat pasangan kita, emang dia doang Menjengkelkan, kita juga kadang-kadang menjengkelkan Kurang kita kurang Kita lebih, kita lebih Terima Terima, Bismillah Udah-udah itu jadi jodoh kita Tapi itu pertanyaan belum dijawab Boleh gak ngomongnya pakai nada tinggi Pertama, kalau memang namanya suami itu Kita kalau tinggi emang serba salah sih Kalau kita tinggi, dibilang kita durhaka Kalau kita yang ngomongnya gak terlalu tinggi Mungkin peran dia gak ngerti-ngerti Kadang-kadang kita juga perempuan yang ada pakai yang namanya kode-kode Dia gak suka ngerti, itu suami Ini kan ngomongnya sekalian Ini kadang-kadang lampu mati, bang Oh, lampu mati ya, yaudah dia Tetap main game Padahal harusnya kita ngomong Bang, lampu mati, gantiin dong Lu usah pakai yang namanya kode Lu usah pakai bahasa basi Lu usah pakai bahasa basi Kita bilang lo suami itu BMM Apa tuh? Berpikir Memilih Memutuskan Bang, pikirkan kalau lampu gak dinyalain Bagaimana ya, tolong ganti Ya kan, berpikir tuh Memilih Sekarang abang mau masang Atau saya mau masang Memutuskan Kalau gak juga, saya mau masang nih Kita kasih keputusan Berarti komunikasi ya, Mi Intinya Tandu-tandu Bentar, bentar Mi Kan itu pertanyaan Butuh saran Kok Mi jadi curhat, kenapa? Kita kembali selain saat ini Tidak dibilang kita benar-benar Oke Uuuuh Uuuuh